Beredar rekaman Bupati Macalengka Karna Sobahi mengajak memenangkan ganjar Pranowo. Atas hal itu, Karna Sobahi dinyatakan melanggar Pasal 283 Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Namun meski melanggar, Bawaslu menyatakan bahwa Karna Sobahi tidak mendapatkan sanksi. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Macalengka, Dede Rosada pada Kamis 16 November. Menurut Dede, Pasal tersebut tidak menyebutkan sanksi bagi pejabat yang melakukan aksi keberpihakan terhadap peserta pemilu. Dede mengatakan pihaknya akan melakukan kajian hukum. Bawaslu Macalengka juga akan mengirimkan surat ke Kementerian Negeri RI untuk membina Bupati Macalengka. Pembinaan itu dilakukan agar kepala daerah tersebut tidak mengulangi lagi kampanye semacam itu di kemudian hari. Bawaslu Macalengka juga akan memberikan surat teguran ke Karna Sobahi. Surat tersebut berisi peringatan agar Bupati Macalengka itu tidak mengulangi perbuatannya. Sejauh ini belum ada komentar dari Bupati Karna terkait keputusan Bawaslu tersebut. Namun sebelumnya, Bupati mengakui dirinya mengajak masyarakat untuk memenangkan caleg hingga capres yang diusung PDIP di pemilu 2024. Bupati Macalengka itu bahkan mengaku tindakannya diapresiasi oleh DPP PDIP. Ia menilai mengkampanyekan caleg dan capres yang diusung partainya adalah hal yang wajar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.